bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait arteria dahlan ya saya bacakan dari muslimtrend.com dengan judul majelis adat sunda laporkan arteria dahlan ke polda jawa barat silahkan siap-siap demikian judulnya bandung arteria dahlan hari ini dilaporkan majelis adat sunda ke polda jawa barat kamis 20 januari 2022 ketua majelis adat sunda arimulya subakja menjelaskan bahwa pola porang yang dilayangkan itu tidak lain adalah perihal pernyataan arteria dahlan kami dari majelis adat sunda kamis 20 januari 2020 akan mengaduhkan tindap pidana atas nama arteria dahlan ungkap arimulya subakja dalam pelaporan itu arteria dahlan dilaporkan atas dugaan kebohongan publik Hai atas dugaan kebohongan publik dan pernyataannya yang bersifat sara sambungnya Ari menambahkan kedatangannya ke polda jawa barat juga ditemani beberapa budayawan yang ada di jawa barat ya nanti saya masuk dulu ke SPKT nanti kami jelaskan laporannya tandasnya berdasarkan pengamatan pojok 1.id di lokasi arimulya subakja datang ke polda jawa barat dengan ditemani sejumlah orang usai memberikan pernyataan singkat kepada wartawan Ari mulia subakja langsung masuk ke ruang SPKT sebelumnya arteria dahlan menyatakan tidak akan meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataan yang sudah ia lontarkan Hai arteria dahlan juga merasa tidak ada yang salah dari pernyataan yang sudah ia lontarkan itu kalau saya salahkan jelas mekanismenya ada MKD apakah pernyataan salah kata dia kepada wartawan Rabu 19 Januari 2022 sebaliknya arteria dahlan mempersilahkan pihak manapun yang keberatan dengan pernyataannya untuk melaporkan dirinya ke mahkamah kehormatan dengan Dewan atau MKD kita ini demokrasi silahkan kalau kurang berkeran dengan pernyataan saya silahkan saja melaporko MKD ucap anggota komisi 3 DPR RI itu tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini sambungnya Hai arteria dahlan menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung atau mendiskreditkan masyarakat Sunda malah politikus PDIP itu melontarkan sindirang karena tidak ingin ada Sunda Empire di institusi Kejaksaan Agung kita punya mekanisme eh kita punya kanal-kanalnya dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan hujan arteria hujar arteria ini bagian dari komiting kami DPR Komisi 3 bersama dengan teman-teman di Kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan katanya Hai nah demikian saudaraku informasi Hai ya jadi majelis adat Sunda ini sudah melaporkan arteria berarti ini sangat serius dan berbentuk panjang Hai ya yang pertama adalah kepada kita semua khususnya merasa dirinya pejabat kalau berbicara di depan publik ya tolong hati-hati jangan sampai ucapan saudara bisa membuat onar di negeri ini Hai apalagi merembek-rembek kepada hal yang bersifat sarah Hai apalagi yang ini dilakukan oleh pejabat Hai ya Hai dan tidak mau minta maaf Hai nah kalau sudah seperti ini kalau ada laporannya persis hukum berjalan Hai Hai namun pesan saya sebelum persis hukum berjalan semoga ya arteria dahlan ini Hai mau minta maaf Hai Hai kepada masyarakat Sunda Hai dan harapan saya secara pribadi semoga masyarakat Sunda mau memaafkan artiria dahlan Hai karena bisa jadi itu adalah kekuleruan Hai atau hilaf kalau memang artiria dahlan mau meminta maaf karena seperti itulah budaya kita di Indonesia Indonesia ini yaitu jika ada suatu permasalahan ya yang paling pertama dilakukan adalah musawara Hai adalah kekeluargaan itu dulu kalau musawara atau kekeluargaan sudah menemui jalan buntu baru masuk ke hukum positif Hai kan seperti itu budaya kita tradisi kita Hai dan saya yakin saya yakin jika seseorang sudah meminta maaf Hai pasti sudah dimaafkan oleh yang Hai mungkin kalau itu hilang tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dan berulang-ulang Hai ya mungkin minta maafnya diterima Hai tetapi hukum tetap berjalan itu kalau melakukan berulang-ulang kegiatan yang sama kalau mungkin hanya sekali ya Hai atau mungkin maksimal dua kali lah Hai itu hilaf saya kira cukup meminta maaf depan publik kemudian publik memaafkan tidak perlu karena hukum itu kalau baru sekali atau dua kali tapi kalau kesiringan melakukan hal yang sama maka tentunya Hai maaf tetap diberikan tetapi hukum harus tetap berjalan kalau berulang-ulang kali Hai dan saya lihat ini terkait masalah Sarah ini saya lihat artinya dahlam baru sekali ini kulihat Hai masalah yang menyangkut Sarah yang mudah-mudahan aja ya Hai artinya dahlam meminta maaf dan Hai masyarakat Sunda dimanapun berada juga mau memaafkan Hai karena kalau baru sekali sekali begitu baru sekali ya biasalah mungkin hilaf yang susah itu kalau sudah hilaf sudah salah banyak kritik dan tidak mau minta maaf ini yang susah ini yang berat Hai dan tidak sedikit di orang di negeri ini Hai tokoh-tokoh kah atau pejabatkah Hai udah tahu di kritik banyak orang Hai tapi masih merasa benar Hai dan tidak mau minta maaf maaf enggang minta maaf karena mungkin merasa jadi pejabatkah menjadi tokoh kah ada dan banyak Hai yang kurang kita lihat ini adalah memaafkan dan saling meminta maaf dan memaafkan itu yang sudah berkurang ya tapi tanda kutip kecuali kegiatan itu kesalahan itu dilakukan secara berulang-ulang ya tetap ada persis hukum kalau cuma sekali dua kali ya Hai bisa jadi itu adalah sebuah hilaf maka perlu dimaafkan dan tidak perlu ada hukum positif ini saja kawan pesan dari saya semoga berada memanfaatnya merdeka nkri marga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh